selamat menikmati saya masuk 2007 lulusnya 2011 jadi itu sudah 9 tahun yang lalu 9 tahun yang lalu dan sudah lama sebetulnya tidak ke UAD dulu kampusnya di kampus mana dulu ya dulu masih yang di Pramuka Pak Ali jadi ketika pertama kali kesini kejutan besar bagi saya apa yang dirasa mengejikan itu apa dulu kan UAD itu kampusnya kan terpisah-pisah dengan mungkin ukuran yang tidak sebesar yang sekarang yang ada saat ini luar biasa walaupun yang terpisah itu masih juga dipakai oh itu yang buat mas Anjir secara fisik buat terenyuk cita-cita yang dulu sempat dibayangkan oleh mas pelangkatan saya memiliki sebuah kampus besar terpadu akhirnya tercapai juga saat ini walaupun kami tidak merasakan berarti mas Anjir menenggalkan UAD kesini lagi sudah berapa tahun ini jadi 2012 awal saya sudah meninggalkan Yogyakarta setelah itu tidak pernah kembali lagi ke UAD ujuk-ujuk 2020 8 tahun kemudian saya kesini sudah disubui pemandangan UAD dengan wajah yang baru yang lebih lebih keren tentunya kan yang mendebarkan tadi baik mas Sandi mas Sandi mungkin kita agak perspektif sedikit ya mas Sandi kan kuliah di pendidikan bahasa Inggris UAD ini kan di tahun 2007 ke-11 mungkin mas Sandi bisa sedikit cerita apa dari masa kuliah itu yang paling kira-kira masih dikenang sampai sekarang gitu tentunya banyak Pak ya dan 4 tahun menimba ilmu di universitas mungkin adalah salah satu fase terbaik dalam kehidupan saya seandainya bisa diulang ada mesin waktu mungkin pengen lagi ya kita ke kampus merasakan lagi dunia kehidupan kampus belajar di kampus kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademik yang luar biasa di kampus dan juga kehidupan-kehidupan personal saat kuliah itu mungkin adalah momen yang semuanya berharga dan pasti setiap orang akan meninggalkan bekas yang sulit dilupakan bagi setiap orang diantara segian yang berharga dan apa ya dikenang itu apa yang paling terkenang mungkin mas Andi boleh dari aspek apapun dari personal boleh dari akademik boleh akademik boleh atau masing-masing juga dikasih jantung juga boleh susah sih Pak ya kalau kita mengambil ini karena memang semua momennya berharga tapi yang jelas puncaknya mungkin adalah ketika kita wisuda Pak ketika kita disekolahkan oleh kedua orang tua kemudian 4 tahun dibiayai dan akhirnya kita bisa menyelesaikan studi dengan baik orang tua datang di hari wisuda kita itu mungkin adalah puncak momen paling sakral diantara semua hal yang kita lalui ketika kuliah sampai ke puncaknya disitu betul sekali Pak baik Mas Andi saya kasih tahu bahwa Mas Andi ini sekarang menjadi guru di SMP apaan ini Pak? SMP Negeri 1 Simpang Pesak Belitung Timur Simpang Pesak SMP Negeri 1 Simpang Pesak Belitung Timur dan Mas Andi ini jadi guru sudah berapa tahun Mas Andi? saya mulai menjadi guru secara formal resminya itu 2014 2014 ya hampir 6 tahun Pak 6 tahun baik ya jadi Mas Andi ini ceritanya sampai ke kampus anti-kampus 4 ini karena kemarin ya hari ini kan hari ahad hari ini tanggal 1 Maret jadi tanggal 29 Februari kemarin nah Sandi ini menghadiri undangan diundang oleh UAD ya untuk menjadi salah satu undangan tamu begitu ya sebagai alumni alumni terbaik dari FKIP gitu ya dan sempat memberikan apa namanya testimoni atau motivasi untuk adik-adik seluruh perwakilan yang ada di UAD ini jadi mumpung Mas Andi di Jogja begitu nah kita tarik kita minta untuk apa namanya tadi mengisi memotivasi adik-adik PBI yang masih kuliah tentu saja dan sekarang kita ajak podcast-an ini Mas Andi Mas Andi saya dengar Mas Andi ini kan salah satu sebab kenapa dipilih sebagai alumni terbaik begitu karena Mas Andi dianggap memiliki apa namanya ya prestasi dan kontribusi yang berarti gitu ya kalau menjadi guru walau menurut enam tahun Mas Andi menjadi ketua MGMP guru bahasa inggris di Beritung Timur ya jadi ketuanya kemudian menjadi juara dua olimpiade guru bahasa inggris tingkat nasional oleh Kementikbud tahun 2019 mungkin Mas Andi bisa sedikit cerita tentang itu yang barangkali bisa ya menginspirasi teman-teman mahasiswa terutama itu mungkin adalah titik awal Pak ya jadi walaupun untuk diberi label sebagai lulusan terbaik itu mungkin masih jauh dari kata itu walaupun saya tetap mengapresiasi hal itu namun lebih tepatnya adalah saya alumni yang salah satu alumni yang paling mencintai OAD itu baru sebuah hal yang bagi saya cukup tepat dan sangat tepat karena memang OAD memang memberikan kesan yang dalam bagi saya jadi ketika diundang oleh Rektorat untuk menghadiri acara ini itu suatu kehormatan yang sangat besar bagi saya itu suatu hal yang mungkin tidak akan datang dua kali dalam hidup kembali ke kampus tercinta ya bisa saja mungkin suatu saat Mas Andi diundang lagi ya mudah-mudahan semoga saja mungkin dalam acara yang lain yang mengkosikan pesawatnya nanti yang bagian apa namanya nyulik-nyulik gini karena kebetulan juga dulu waktu masih kuliah saya juga aktif di ETSA di HNPS ketua ETSA jadi ketika kembali dilibatkan Pak Ali diundang bertukar pikiran sharing kepada adik-adik mahasiswa itu tanpa perlu diminta pun saya akan sangat dengan senang hati menjadi bagian dari itu jadi kembali lagi Pak Ali ke Olimpiade tadi itu ada mungkin hanyalah salah satu momen ketika saya bergabung dengan sebuah kompetisi untuk guru bahasa Inggris yaitu Olimpiade Guru Bahasa Inggris Tingkat Nasional tahun 2019 dimana pesertanya dipilih mewakili per provinsi jadi Mas Andi mewakili provinsi Bangga Belitung ya tentunya sudah melewati tahap di kabupaten dan provinsi ya gitu ya betul setelah diseleksi dari masing-masing jenjang kita kemudian akan diadu di pusat bersama dengan 40 peserta lain karena 30 sekian itu dari perokunan provinsi sisanya itu wildcard guru-guru yang tidak memiliki kesempatan seleksi secara berjenjang oh gitu nah setelah 40 orang yang diadu dengan beberapa jenis tes akhirnya saya mendapatkan peringkat dua untuk Olimpiade Guru Bahasa Inggris pada tahun 2014 oke selamat ya Mas Andi oke Mas Andi mungkin bisa biar supaya menjadi pelajaran untuk mahasiswa untuk mencapai menjadi seorang juara di level nasional itu kan tentu tidak tiba-tiba begitu saja ya ada tahun tahapan tapi mungkin ada juga hal-hal yang mungkin Mas Andi rasakan berkontribusi ya kan tidak semata-mata Mas Andi di presentasi kata-kata seperti itu tapi tentu ada mungkin ya Mas Andi dirasakan hal-hal apa saja yang kira-kira berkontribusi di situ dan yang mungkin katanya dengan pengalaman dulu ketika menjadi mahasiswa yang oh ternyata di sini ya kepaketnya saya dulu aktif dulu di mana di ETSA di DECO di BATING COMMUNITY kemudian di TETER TETER PBI kemudian EJT English Journalist Team ETSA Journalist Team oke ya mungkin Mas Andi bisa cerita tentang itu kontribusinya ketika kita sudah berada di level itu berada di level yang ada saat ini itu sebenarnya adalah akumulasi dari puzzle-puzzle yang sudah kita susun sebelumnya dalam bahian kompetensi-kompetensi yang kita miliki saat ini adalah bentukan dari kompetensi yang kita bangun di masalah salah satunya yang cukup berkontribusi adalah ketika kita melakukan kegiatan ataupun kita aktif di organisasi banyak ilmu yang kita dapatkan oke pertama yang paling yang paling terasa adalah ketika kita berbicara tentang public speaking public speaking ketika kita berorganisasi itu cara mengorganisir berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kawan-kawan dalam satu organisasi itu sangat memberi efek yang luar biasa dalam mengasah kompetensi kita yang berhubungan dengan public speaking jadi saya rasa sedikit banyak hal itu sangat berpengaruh dalam pencapaian yang saya dapatkan tersebut ya oke public speaking yang kelihatan sepertinya sangat penting ya dan tidak semua orang bisa mendapatkan kalau tidak aktif di organisasi dan sebagainya apalagi sebagai tadi itu ya ketua organisasi ketua harus banyak bicara dan itu dituntut ya kesempatan bagi kita untuk berlatih gitu mas Andi ya ya teman-teman jadi mas Andi ini sebenarnya dulu ketika kuliah masiswa saya gitu ya karena sekarang sudah menjadi guru ya kita anggap sebagai ya apa namanya mitra gitu ya mitra saya mau jadi host untuk podcast-an hari ini baik mas Andi ini ada mahasiswa yang kadang-kadang berpendapat gitu ya bagaimana mas Andi saya kan dari rumah oleh orang tua saya disuruh kuliah gitu kan sehingga saya fokus ke kuliah dan saya tidak berani katakan gitu ya melanggar tanda petik merintah orang tua karena kalau saya berorisasi nanti saya kuliahnya bisa tidak fokus dan sebagainya mungkin mas Andi punya komentar itu mungkin hak prerogatif dari orang tua orang tua tidak salah tapi juga mungkin orang tua harus paham bahwa ada sisi-sisi lain di luar dunia akademis yang juga harus dikembangkan dari para mahasiswa sekalian bukan hanya ketika di bangku kuliah bahkan hal itu sudah dari bangku SMP bangku SMA berbagai ekstra kulikul yang diciptakan bukan hanya untuk mengisi lembar-lembar terakreditasi semata tapi ekstra kulikul diciptakan untuk membangun sisi lain di luar sisi akademis termasuk ketika kita perorganisasi ataupun UKM yang ada di universitas apa yang tidak tercover oleh kegiatan akademis disitulah kompetensi kita di asah jadi apabila masuk merasa mereka memiliki minat di bidang tertentu dan itu ada pihak yang mengasah artinya ada ekstra kulikuler ataupun kegiatan yang memang menang di hal tersebut sangat baik untuk diikuti untuk mengasah kompetensi lain karena kita semakin banyak kompetensi yang kita miliki semakin bagus semakin maksimal itu akan menambah nilai jual bagi kita pribadi oh gitu ya mungkin Mas Andi bisa memberikan contoh ceritanya seperti apa misalnya ya katakan ada dua lulusan begitu yang satu fokus di di akademik yang satunya dia punya pengalaman di organisasi mungkin dari Mas Andi kan dulu pernah kerja di perusahaan dan sebagainya sebelum jadi guru mungkin Mas Andi bisa memberikan semacam pembanding antara mahasiswa yang dia fokus di kuliah saja akademik dan dia yang juga aktif di organisasi gimana kalau memang pekerjaan tersebut paling menuntut full dan juga dominan aspek akademis misalnya dia harus seorang ahli kimia yang ahli peneliti peneliti maka mungkin kita bisa mengabaikan sisi-sisi kompetensi lain kemudian pokoknya hal-hal yang memang spesifik namun ada beberapa pekerjaan dan banyak pekerjaan itu memerlukan bahkan kadang-kadang tidak linier dengan kompetensi yang kita miliki ketika kita kuliah nah sisi-sisi lain itulah yang kita pengalaman yang kita miliki sebelumnya itu akan memperkaya khasanah kita dan juga akan mempengaruhi cara pandang mungkin bagian HRD ketika mereka mau wawancara kita jadi apabila memang pekerjaan tersebut spesifik memerlukan keahlian yang memang dimiliki ketika kita kuliah maka mungkin orang akan mengabaikan sisi-sisi potensi yang lain namun apabila pekerjaan dunia kerja tersebut tidak spesifik memerlukan skill di bidang kompetensi yang kita miliki di pendidikan formal tersebut maka kompetensi secara umum harus kita kembangkan dengan lebih maksimal oke saya jelasin pembandingnya tapi mas tadi kalau menurut saya walaupun dia seorang dari peneliti gitu ya yang dia sangat fokus kepada keilmuannya kalau menurut saya tetap saja perlu yang namanya kemampuan bernegosiasi berkoordinasi komunikasi karena sekarang dimanapun kita hidup dan bekerja itu tidak mungkin sendirian misalnya kita di seorang peneliti yang anggap peneliti bidang eksakta misalnya peneliti bidang kimia misalnya dia di lab ya orang untuk bisa bekerja di lab juga tidak bisa sendirian juga harus ada ketemu dengan laboran ketemu dengan sesama peneliti harus mungkin kalau dia meneliti harus ngajukan proposal ya kan jadi saya kalau menurut pengalaman saya ini agak sharing juga kok sepertinya kita memang tidak bisa hanya mengandalkan satu disiplin ilmu tanpa katakan sekarang misalnya soft skill ya tadi itu leadership komunikasi kemudian organisasi kemudian manajemen diri dan sebagainya saya rasa kok hampir semua lini kehidupan kita bidang ilmu apapun bidang peringat apapun kok sepertinya menurut saya tetap penting yang namanya lukum-lukum yang ada itu itulah pak kenapa saatnya ini bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa karena setiap universitas pasti sudah mengakomodir hal tersebut organisasi jurusan maupun unit-unit kegiatan mahasiswa itu sudah diakomodir oleh universitas sehingga sebenarnya itu saatnya dimanfaatkan secara maksimal oleh para mahasiswa oke jadi gimana kalau menurut masandi kira-kira kalau ada mahasiswa saya kuliah saja sudah repot sudah tidak bisa mengejar nilai yang bagus apalagi ini kalau nanti saya berorganisasi harus rapat harus adakan kegiatan dan sebagainya kan semakin sedikit kesempatan saya untuk belajar mengejar keilmuan agademik nanti nilainya masa terlulusan dan sebagainya untuk menurut masandi gimana amatan juga keseharian ya teman-teman yang mungkin mitra guru di sana dan sebagainya bagi saya tidak ada kebenaran yang mutlak tidak kemudian ketika orang yang tidak berorganisasi itu salah ataupun ketika orang yang terlalu banyak ikut organisasi juga satu hal yang baik atau yang buruk tidak ada kebenaran pasti di hal tersebut saya rasa mahasiswa memiliki perbedaan dan juga mereka harusnya bisa mengukur diri ke masing-masing kalau seperti yang Pak Li bilang tadi bahwa wah saya kuliah saja ini tidak mampu buat mengejar ketertinggalan maka itu bisa menjadi prioritas mereka bahwa ketidakmampuan mereka untuk mengejar kuliah bahkan tanpa organisasi maka mereka harus meningkatkan kemampuan mereka di akademi tersebut mungkin bisa tidak terlalu mengikuti kegiatan yang lain tapi bagi siswa mahasiswa yang memang memiliki kemampuan untuk bisa mengasah di sisi lain sangat disayang karena pula tidak dikuti oke jadi memang karena arat akhirnya kembali kepada bagaimana kita menakar kondisi kita kalau memang yang tadi lebih wajib itu belum terlaksana dan memang harus belajar dulu memang mungkin porsinya di sana dulu jangan nekat ini kuliahnya tidak bisa tidak kejar tapi dia karena itu juga problematik yang seperti itu artinya kegiatan organisasi itu sangat baik bahkan kadang-kadang itu sangat menarik dan menyita perhatian kita bahkan kadang-kadang di beberapa case terdapat mungkin saya sangat menyarankan teman-teman memiliki kegiatan ekstrakulikuler tapi juga di beberapa case bahkan banyak case bahwa kegiatan ekstrakulikuler dimana yang merupakan ini sunahnya gitu pak malah lebih diutamakan oleh kawan-kawan itu yang juga harus menjadi perhatian teman-teman diutamakan oleh diutamakan oleh para mahasiswa para mahasiswa artinya dia yang yang sunah katakan begitu porsinya lebih banyak daripada yang wajib sehingga yang wajib malah agak terbengkal banyak case-nya misalnya sempat ujian ditinggalkan dan lain-lain itu juga satu hal yang mungkin tidak bisa dibenarkan saya boleh cerah sedikit dulu saya punya teman waktu kuliah dia itu sangat aktif luar biasa dia di satu organisasi saja tapi luar biasa terus saya tanya kamu kok kuliah berugian seperti itu all out gitu apa nanti kuliahmu dia ingat pesan ibunya dia bilang katanya ibunya pernah pesan kamu boleh ngapain aja asal kuliahmu beres gitu nah gitu jadi boleh ngapain aja asal kuliahmu beres gitu sehingga yang dia lakukan hampir sepanjang tahun itu ya sepanjang semester itu dia kegiatan jalan terus tapi kuliah kalau namanya kuliah tidak boleh dilanggar kalau sudah saatnya kuliah ya dia harus berlekat kuliah rapat apapun pentingnya dia tinggalkan rapat itu karena pesan ibunya tadi itu termasuk dia pasti minimal seminggu sebelum ujian UAS dia mesti off dari organisasi terus fokus untuk menyiapkan ujian itu begitu selesai ujian langsung dia berkegiatan lagi di organisasi itu dan ternyata dia bisa lulus dengan tepat waktu ya mungkin hal semacam itu yang mungkin perlu ya menjadi pegangan ya buat mahasiswa nah terus ini mas Andi apa ada saya mau nanya apa ya tentang bagaimana kalau ada mahasiswa yang sekarang ada kesan gitu ya ini mas Andi kan kuliah tahun 2007 sampai 2011 ya hampir 10 tahun yang lalu kalau dengan 2007 sudah lebih dari 10 tahun ya mas Andi bagaimana mengamati ada yang bilang wah mahasiswa sekarang pragmatis gitu ya gak mau berorganisasi daya juangnya kurang dan sebagainya kalau mas Andi mungkin sempat mengamati begitu ya kira-kira gimana dibandingkan mengalami mas Andi dulu ketika masih kuliah gitu hal seperti itu mungkin akan terus terjadi penilaian dari generasi sebelumnya ke generasi sesudahnya pas saya kan kalau ada jadzmen-jadzmen seperti itu bahkan ketika generasi saya pun mungkin generasi sebelumnya yang lebih fighting spiritnya lebih tinggi di bidang organisasi akan menilai bahwa generasi kami pun mungkin tidak cukup tangguh seperti itu dan seperti itu kembali akan terus menurut bahwa mungkin hal ini adalah pergeserannya lebih ke arah secara keseluruhan sih pak jadi bukan misalnya perjurusan atau fakultas tapi memang mungkin secara keseluruhan pola kita pola kondensi di bidang mahasiswa mungkin sebenarnya seperti itu bahwa minat dan juga keaktifan di bidang organisasi tidak tidak sekuat seperti periode sebelumnya jadi ini fenomena umum gitu ya seperti itu mungkin pak ali yang berkecikung langsung lebih tahu sendiri bagaimana hal-hal yang bisa mengintarukur misalnya ketika mengadakan kekaitan apakah yang ikut tahun ke tahun masih tetap sama atusiasnya ataupun ketika kegiatan tertentu panikiannya apakah juga masih memiliki pola kerja yang sama bagusnya dengan sebelumnya atau tidak mungkin pak ali lebih bisa mengetahui secara praktikal di lapangan tapi bagi saya bahwa setiap setiap masa itu mungkin akan terjadi perubahan atau pergeseran secara sosiologis di masyarakat mungkin umum seperti itu pak ya artinya terjadi dimana-mana gitu ya iya saya agak saya juga sebenarnya sependapat mas bahkan ketika saya dulu kuliah gitu ya senior saja seperti itu wah sekarang jadi kemasukan itu terjadi penurunan minat maswa berorganisasi gitu ya itu zaman saya tahun berapa ya tahun 97 ya berarti berapa 20 tahun yang lalu ya dan mungkin di produsenya juga seperti itu dan terus jajaman cerita ini terjadi gitu ya cuman memang kita kalau saya sebagai dosen begitu ya mungkin juga sebagai ya orang tuanya mahasiswa di prodi begitu ya berpikir juga apakah pola-pola kita kembangkan kepada mahasiswa itu sudah tepat atau tidak awalnya ini kalau boleh sharing juga ya saya sebagai dosen begitu sebagai di prodi management prodi begitu melihat juga merasakan juga yang mana seperti itu apakah ini memang dampak dari apa namanya perkembangan teknologi yang sekarang cenderung instan makanya ada instagram gitu ya itu apakah memang dampak dari itu atau bagaimana gitu awalnya kita sempatan berpikir negatif gitu gimana masanya kok begini kok gak tahu membandingkan dengan masa saya dulu apalagi dengan berjalan senior berikan dengan masa gue dikasih dulu kuliah kan begitu secara kali pikir gue ternyata tidak cukup wise ya rasa-rasanya tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita menuntut mahasiswa nah sekarang kami sendiri sebagai dosen begitu berpikir bagaimana kita lebih wise pada mahasiswa jangan-jangan kita kami yang berubah gitu ya menyesuaikan dengan pola mahasiswa karena mungkin ini pak pertuntutan dari masyarakat dari kehidupan pun mungkin sudah berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang ketika gimana contohnya mas Andi berikan contoh tapi mungkin yang ditanamkan oleh mas menteri bahwa memang mas menteri yang baloni ya bahwa ada demand dari masyarakat maka mungkin itu yang akan disediakan oleh dunia pendidikan ketika zaman dahulu mungkin kita kehidupan masih masih belum stabil dan lain-lain keorganisasian dan lain-lain mungkin adalah satu hal yang yang patut diperjuangkan ketika mas mahasiswa memang menjadi salah satu utama dan pembangunan ketika itu sudah bergeser mungkin juga cara pandang itu juga yang harus dirubah juga dari mungkin universitas bagaimana memahami hal tersebut karena memang saat ini bahkan ketika ada usulan merdeka dalam belajar kemudian juga mengurangi masa perkulian dan lain-lain agar memenuhi demand di masyarakat tadi mungkin juga itu salah satu yang memang terjadi saat ini bahwa ada perubahan secara global terhadap tuntutan penduduk yang ada maka mungkin juga cara mensikapi dari itu akan sangat diperlukan saya juga berpikir saya juga berpikir begini ya saya membalikan dengan saya dulu jauh-jauh gini ya pernah jadi aktivis gitu ya tahun 97 lagi saya jadi mahasiswa baru masa-masa ini banget betul 97 saya masuk itu kan era transisi roda baru ke reformasi jadi hampir saya semester 2 3 itu hari-hari itu penuh dengan demonstrasi jadi kalau boleh tidak sedikit kalau dulu saya masuk kelas pagi-pagi gitu dosen itu pagi sana-sang pusat demonstrasi ya di bulat sumur sana ya dosen masuk itu bukan bertanya sekarang mau kita bahas apa nah jadi dosen dulu presasinya pakai kartu kuning yang pegang dosen itu siapa yang masuk dibagi gitu masuk tanda tangan selalu itu tarik lagi nah jadi dosen itu nanya oke hari ini kita ada mau demo lagi atau enggak oke kalau begitu ini presasinya di tanda tangan ini nanti tanda tangan kemudian saya selain itu kita bubar gitu dan geirah untuk manusia luar biasa sampai segitunya sama-sama segitunya jadi setiap hari kita bisa dikatakan demo itu ya tiap hari terus sampai berguda sedemikian rupa tadi itu elemen mahasiswa gitu kelihatan sekali fenomena apa namanya demonstrasinya kepeduliannya itu sangat kelihatan gitu ya tapi belakangan ini kan kita jarangnya melihat demonstrasi mahasiswa di jalan dan sebagainya ya kadang-kadang kita berpikir yang pernah ngelamir yang masih gitu kok masih sekarang gak pernah gak ada gerakan gitu ya apakah mereka gak ngerti masalah gak beri atau bagaimana gitu tapi sekali lagi mungkin geraknya beda ya dan mungkin apa sisi-sisi yang diperjuangkan dan cara perjuangkan mungkin beda juga ya sekarang dulu kami gak ada apalagi lagi facebook ya handphone aja belum punya gitu hal sepanjang itu yang memang apa namanya perlu disadari mungkin semakin disadari menurut saya oleh generasi-generasi yang ya kadang-kadang sekarang mungkin salah satunya ketika zaman dahulu ketika ingin menyuarakan pendapat kita membuat sebuah hal yang memang terlihat salah satunya demonstrasi dan aksi saat ini hal itu tidak lagi menjadi tidak lagi powerful kekuatan justruh udah di ketika media sosial dan lain itu sudah lebih berpengaruh itu salah satu mungkin yang membedakan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang yang mungkin tidak bisa kita paksakan bahwa zaman sekarang yang salah tapi mungkin kita yang harus menyati kacamata kita melihat hal tersebut oke ya ya setuju tapi kalau kita sedikit ber apa ya sedikit bergeser apa namanya temanya gitu bukan temanya pembahasannya terkait dengan walaupun banyak perubahan ya dari cara-cara orang mengekspresikan sesuatu termasuk mahasiswa menunjukkan protes dan sebagainya tetapi saya kira ada sesuatu yang apa ya yang tetap harus ada misalnya tadi itu kreativitas semangat juang ya kegigihan dan sebagainya gitu menurut Mas Andi itu apakah kalau menurut saya itu harus tetap ada ya kenapa kalau menurut Mas Andi gimana kalau ya untuk mahasiswa gitu teman-teman mahasiswa yang kira seperti apa seharusnya hal tersebut tetap harus ada mungkin saat ini yang kita lihat adalah bingkainya yang udah berbeda bungkusnya udah berbeda kalau dulu kita nyampal istrikan bahwa sudah berbeda karena memang apa yang ada sudah tidak lagi sama dengan tapi nilai-nilai yang utama ada oke sekarang mungkin agak di penghujung ini Mas Andi kan Mas Andi sudah ngalami jadi guru ya jadi guru jadi PNS gitu sudah ngajar walaupun dulu konon kabarnya tidak bayangkan jadi guru gitu ya tapi takdir berkata lain gitu ya harus jadi guru dan Mas Andi mengatakan kalau saya mengatakan bahwa saya tidak melakukan apa yang saya cintai tapi saya berusaha untuk menjadi apa yang harus saya lakukan begitu ya kira-kira memprediksi Mas Andi ke depan apa yang kira-kira perlu disiapkan oleh mahasiswa sekarang ya kan bila nanti katakan dalam 2, 3, 5 tahun ke depan mereka menjadi guru terutama bahasa Inggris ya terutamanya kalau baik Pak untuk teman-teman PBI terutama tidak semua yang masuk PBI saya lihat memaniti keinginan untuk pure menjadi guru tapi yang harus di-Gadish Bowie adalah ketika kita sudah masuk PBI maka setting utama kita adalah kita siap jadi bekerja ataupun berkarya di bidang apapun namun berkarya di bidang guru juga harus kita siapkan artinya kita harus tetap siap jadi seorang guru walaupun nanti pilihan karya kita akan bergeser kemanapun karena seperti yang saya bilang tadi kita bisa merencanakan semua hal tapi kadang-kadang ada hal yang berjalan di luar rencana kita termasuk ketika kita menentukan profesi ada profesi yang menjanjikan misalnya jadi guru dan lain itu tetap diutamakan maka untuk menjadi seorang guru yang dipersiapkan oleh adik-adik mahasiswa adalah membangun kompetensi atau kompetensi seorang guru bagaimana keilpuan ketika belajar di kelas bagi itu profesional yaitu tentang kempuan bahasa Inggrisnya kedua juga kempuan pengajaran yang membeda tubuhnya yang membeda tubuhnya ketika baru mengajar mengatakan di penelitian atau pelajaran dan lain itu harus dimaksimalkan ketika masih di kelas terutama nanti puncaknya ketika PTL praktik pengalaman di lapangan maka itu harus dimaksimalkan sebagai langkah awal sebelum memasuki energi di ranah nyata yang akan datang oke intinya ketika teman-teman sekarang jadi mahasiswa ya teman-teman mahasiswa yang tentunya maksimalkan itu yang kesempatan yang ada baik yang akademik non-akademik polengan semua sebetulnya mumpung sempat dan itu yakinlah bahwa besok ketika bekerja akan bermanfaat walaupun nanti profesinya bisa berupa apa saja dan sebagai mahasiswa PBI begitu ya memang didesain untuk siap menjadi guru ya kan dan tentu besok profesinya walaupun belum pasti jadi guru tapi kalau ada kesempatan jadi guru kita sudah siap dan caranya diperolkan tadi oke mas Andi terima kasih atas bijak-bijak di podcast pada sore hari ini siang sore hari ini terima sekali sudah menyempatkan jauh-jauh dari Bangka Belitung ya mampir ke Prodi sebenarnya kita ingin mas Andi bisa rusul ke kelas-kelas gitu ya cuman ya mungkin suatu saat mudah-mudahan nanti manifestasi undang lagi gitu ya nanti nanti antara tiket berangkat dan pulangnya agak diperpanjang gitu ya bisa di mungkin kan ya semoga bermanfaat dan sekali lagi buat teman-teman mahasiswa pantau terus subscribe dan tonton terus podcast PBI Media Sindicate sampai bertemu kita dadah Mas Andi dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.